Satu lagi keyboard 75% yang menarik perhatianku, karena di harga 1 jutaan memiliki performa bagus banget. Dari tampilan aja cakep kan? Terdapat removable magnetic top metal cover dan kita dikasih spare berwarna putih. Kalian bisa sesuaikan sama warna setup atau warna keycap. Tapi kalau aku prefer warna hitam sih lebih masuk ke warna setupku. Selain itu keycap sebawaan pun berkualitas. Berbahan PBT Double Shot Cherry Profile satebal 1,4mm. Printing rapi sampe ke bagian belakang, konsisten, pemilihan font cakep, dan yang terbaik tuh colorwaynya bagus banget. Dengan kualitas serta tampilan seperti ini, kalian gak perlu lagi spend uang lebih untuk mempercantik keyboard. Dari layout juga rapi, 75% exploded dengan posisi knob simetris. Buat quality knob pun oke, berbahan full metal. Feel ketika digunakan enak, kliknya pas, mantep deh. Bukan cuma buat quality knob, buat quality keyboardnya terbilang mantep. Ini beneran solid ya, bukan karena efek penggunaan plate berbahan metal. Kita semua tau lah kalau keyboard dikasih plate metal pasti bakal kerasa berat dan solid saat digenggam. Tapi, BK75 tetap solid walau memakai plate berbahan polycarbonate serta dalam kondisi metal frame dilepas. Beban BK75 aja hampir 1,1kg. Di bagian depan terdapat toggle switch koneksi, switch wind to max, serta port type C. Sedangkan, slot dongle 2,4GHz disematkan di sisi kanan. Di bagian bawah keyboard hanya terdapat 4 buah rubber fit, serta 2 step hack adjustment. Urusan switch menggunakan bad night Orchid V2. Ini merupakan switch bertipe linear dengan actuation force 40 gram. Factory loop pada slider stem oke, spring pun sudah diloop. Alhasil tidak ada scratch atau spring pink. Switch siapakai nggak perlu reloop. Orchid V2 juga dibekali LED diffuser guna meratakan cahaya LED. Tapi, kalau kalian mau ganti, bisa kok karena support hot swap universal 5 pins hot facing. Untuk stabilizer menggunakan model plate mount, factory loop generous dan merata hingga ke ujung wire. Alhasil tidak ada retel atau ticking sama sekali. Mending langsung kita dengarkan sound test dari bad night BK75. Mungkin kita bisa mencari kiri 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 gimana sound profilnya cakep kan padat enggak ada hollow ini bisa terjadi akibat dampener yang lengkap mulai dari silikon case foam poron case foam petesit ixps switch pads serta poron platform semua telah terpasang definisi keyboard tinggal beli siap pakai deh untuk mounting bk75 menggunakan model gasket mount dengan gasket shock berbahan silikon yang ditempatkan pada PCB setebal 1,2 mm agak aneh ya biasanya kan ditaruh di plat pada PCB diberikan potongan flex cut begitu juga pada plat bk75 pun dibekali dokter board guna memaksimalkan performa gasket mount alhasil typing field terasa empuk walau tidak sampai flex brutal jujur aku sih suka tipe typing field seperti ini foam tapi tetap empuk kalau keras kayak batu enggak dulu deh sakit di jari perihal konektivitas tentu sudah triple connection dengan baterai 4000 mAh kuat dipakai dua mingguan dalam keadaan LED mati selain fitur menarik tadi terdapat satu fitur lagi yaitu diberikannya worstress yang bisa difungsikan sebagai dust cover worstress ini detachable jadi bisa kalian pasang ke keyboard atau enggak jujur walau aku nggak begitu suka mengatik pakai worstress tapi tetap saja fitur menarik toh kalian nggak harus bayar lagi untuk mendapatkannya buatku malah lebih kepake sebagai dust cover overall di harga 72 dolar atau sekitar 1 jutaan bed night bk75 memiliki performa yang sangat mantap semua aspek dipikirkan dan dieksekusi dengan baik paket pembelian juga lengkap bahkan kabel usb bawaannya bagus rasanya seneng kalau review keyboard cakep dari performa serta tampilan nyenengin gitu semisal kalian tertarik bisa cek link pembelian di deskripsi ya sekian dari ku terima kasih selamat menikmati